Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai getaran mekanik. Ada pun pokok bahasannya adalah getaran bebas, sistem satu derajat kebebasan dengan menggunakan peredam. Model matematis dari getaran bebas dengan menggunakan peredam dapat kita lihat pada gambar di mana di sini terdapat elemen pegas, elemen redaman atau peredam, dan juga ada elemen massa. Di sini kita lihat dalam kondisi statis atau dalam keadaan diam, terdapat gaya berat atau W sama dengan M dikali G. Reaksi terhadap gaya berat, terdapat K dikali delta, atau K merupakan elemen pegasnya, konstanta pegasnya, dan delta adalah perpindahan pada saat kondisi statis. Ketika kita tinjau dalam kondisi bergerak atau dinamis, yang berlaku adalah sigma F sama dengan masa dikali percepatan. Untuk gaya-gaya yang sendiri, terdapat gaya berat, kemudian ada K dikali X, dan ada C X dot. X-nya di sini, perpindahan ketika dia bergerak, atau sudah terjadi getaran. Dalam keadaan dinamis, maka berlaku koefisien terdaman, C X dot. Kita masukkan gaya-gaya atau resultan gaya, minus K X minus C X dot, sama dengan M X double dot. Sehingga persamaan dasarnya adalah M X double dot plus C X dot plus K X sama dengan 0. Inilah persamaan diferensial dari getaran bebas dengan peredam. Selanjutnya, kita tentukan solusi persamaan diferensial geraknya. Persamaan diferensialnya ini sama ketika kita mencari solusi untuk getaran bebas tanpa redaman. Persamanya atau solusinya adalah X sama dengan C eksponensial ST. Karena konstantannya ada 2, atau akar-akar persamanya ada 2, X sama dengan C1 eksponensial S1T plus C2 eksponensial S2T. Substitusi masuk ke dalam persamaan geraknya M X double dot plus C X dot plus K X sama dengan 0. Dimana terlebih dahulu kita diferensialkan terhadap waktu X sama dengan C eksponensial ST. Didapatkan X dot sama dengan C S eksponensial ST. Selanjutnya, kita diferensialkan terhadap waktu nilai X dot-nya atau kecepatannya. Sehingga didapatkan percepatannya atau X double dot sama dengan C S kuadrat eksponensial ST. Sehingga ketika kita substitusi masuk ke dalam persamaan gerak, hasilnya adalah M X kuadrat plus C S plus K. Kita keluarkan C eksponensial ST-nya, sehingga didapatkan persamaan M X kuadrat plus C S plus K. Sama dengan 0. Nilai S bisa kita selesaikan dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. A-nya di sini adalah M, B adalah C, dan C adalah K. Sehingga hasilnya adalah S sama dengan minus C plus minus akar C kuadrat minus 4MK per 2M. Di mana S1-nya adalah minus C per 2M minus akar C per 2M kuadrat minus K per M. Dan S2-nya minus C per 2M plus akar C per 2M kuadrat minus K per M. Selanjutnya, nilai S1 dan S2 kita masukkan ke persamaan awalnya. Jika kita lihat nilai S1 dan S2, di sini terdapat C per 2M dan K per M. C per 2M nilainya sama dengan Zeta dikali omega N. Zeta itu adalah rasio redaman dan omega N adalah frekuensi natural. Zeta sendiri atau rasio redaman merupakan perbandingan merupakan perbandingan antara rasio redamannya dibagi dengan rasio redaman kritis. Untuk K per M itu sama dengan omega N kuadrat. Sehingga hasilnya adalah S1 sama dengan omega N kali minus Zeta plus akar Zeta kuadrat kurang 1 dan S2-nya adalah omega N kali minus Zeta minus akar Zeta kuadrat minus 1. Kita substitusi ke persamaan kat. Kita substitusi ke dalam solusi penyelesaian persamaannya sehingga didapatkan persamaan simpangan atau sehingga didapatkan persamaan simpangan sebesar X sama dengan eksponensial minus omega N T kali C1 eksponensial Zeta minus akar Zeta kuadrat minus 1 plus C2 eksponensial Zeta plus akar Zeta kuadrat minus 1. Getaran bebas sistem 1 derajat kebebasan dengan peredam memiliki 3 kondisi. Ada yang disebut underdamping system, critical damping system, dan juga overdamping system. Untuk underdamping system, jika rasio redamannya lebih kecil daripada 1 atau rasio redamannya lebih kecil dari rasio redaman kritisnya. Seperti terlihat pada gambar, kondisi untuk underdamping sistem ini masih terjadi gerakan osilasi ketika terjadi getaran. Namun akan terjadi penurunan seiring berjalannya waktu. Penurunannya ini biasanya kita sebut dengan penurunan logaritmik atau logaritmik di kereman. Bagaimana dengan akar-akar persamaannya? Sebelumnya kita tahu untuk akar persamaan dari kondisi getaran bebas 1 derajat kebebasan dengan peredam. Salah satunya yang ini S1 sama dengan omega n kali minus zeta tambah akar zeta kuadrat kurang 1. Karena zeta-nya lebih kecil dari 1, maka besarnya nilai yang ada di sini adalah imajiner. Jadi penulisan untuk akar persamaannya bisa berupa minus zeta plus imajiner akar 1 kurang zeta kuadrat. demikian halnya akar persamaan yang lainnya S2 sama dengan omega n minus zeta minus i akar 1 kurang zeta kuadrat. Untuk solusi penyelesaiannya, masukkan kembali ke persamaan awal X sama dengan C1 eksponensial minus zeta plus imajiner akar 1 kurang zeta kuadrat kali omega n T plus C2 eksponensial minus zeta minus 1 kurang zeta kuadrat kali omega n T Selanjutnya, kita juga bisa menyelesaikan persamaan umumnya X sama dengan eksponensial minus zeta omega n T kali C1 aksen cos minus zeta plus imajiner akar 1 kurang zeta kuadrat kali omega n kali T plus C2 aksen sin minus zeta minus imajiner akar 1 kurang zeta kuadrat kali omega n T selain itu, X sama dengan X0 eksponensial minus zeta omega n T sin 1 kurang akar 1 k sin 1 kurang akar 1 kurang zeta kuadrat kali omega n T plus P0 dan yang terakhir kita bisa menyelesaikannya dengan persamaan X sama dengan X eksponensial minus zeta omega n T cos 1 kurang akar 1 kurang zeta kuadrat kali omega n P minus P dimana C1 aksen C2 aksen nilai X X0 P dan P0 adalah konstanta yang ditentukan pada kondisi awal solusi penyelesaian persamaan umum ini baru sebatas simpangan atau perpindahan jika kita ingin mengetahui besarnya kecepatan maka kita diferensialkan X terhadap waktu misalnya persamaan ini kemudian kita diferensialkan minus zeta plus imajiner akar 1 kurang zeta kuadrat kali omega n kali C1 eksponensial minus zeta plus imajiner akar 1 kurang zeta kuadrat kali omega nt plus minus zeta minus imajiner akar 1 kurang zeta kuadrat kali omega n kali C2 eksponensial minus zeta minus imajiner akar 1 kurang z kuadrat kali omega nt. Jika kita ingin melakukan solusi penyelesaian untuk percepatan, tinggal kita diferensialkan x dot-nya atau kecepatannya terhadap waktu. Jika kita hubungkan dengan frekuensi redamannya, di mana besarnya frekuensi redaman atau omega d-nya sama dengan akar 1 kurang z kuadrat kali omega n. Kemudian kita substitusi ke dalam persamaan sebelumnya, maka kita bisa melihat persamaannya berubah seperti ini. Tadi ada 4 persamaan untuk solusi penyelesaian getaran bebas sistem 1 derajat kebebasan dengan peredam, khusus untuk underdamping sistem. Di sini masih ada 1, x sama dengan c1 eksponensial minus zeta omega nt plus imajiner omega d kali t plus c2 eksponensial minus zeta omega nt minus imajiner omega d kali t. Inilah persamaan dari underdamping sistem. Selanjutnya, kita masuk ke critical damping sistem. Untuk critical damping sistem, terjadi jika rasio redamannya atau zeta-nya sama dengan 1, atau rasio redamannya sama dengan rasio redaman kritisnya. Jika kita melihat pada grafik yang ada, terlihat untuk respon getaran dari critical damping sistem, tidak terjadi gerakan osilasi. Akar-akar persamaannya sama, S1, di sini koreksi, ini adalah S2. Nilai S1 dan S2 sama, yaitu minus c per 2m, atau minus omega n. Sehingga, solusi penyelesaian persamaan umumnya menjadi X sama dengan c1 plus c2t kali eksponensial minus omega nt, atau X sama dengan eksponensial minus omega nt kali c1 aksen plus c2 aksen kali omega d kali t, sama dengan c1 plus c2t kali eksponensial minus omega nt. di mana c1, c2, c1 aksen, dan c2 aksen adalah konstanta yang ditentukan pada kondisi awat. Inilah solusi dari penyelesaian persamaan umum untuk simpangan atau perpindahan. Jika kita ingin mengetahui persamaan kecepatannya, tinggal kita diferensialkan X terhadap waktu. Untuk percepatan, diferensialkan X dot atau kecepatan terhadap waktu. Yang terakhir adalah over damping system, di mana kondisinya ketika rasio redamannya lebih besar daripada 1, atau rasio redamannya lebih besar daripada rasio redaman kritis. Jika kita lihat di grafiknya, grafik mengenai respon getaran dari over damping system, kondisi over damping tidak terjadi, gerakan osilasi. Akar-akar persamaan dari over damping system adalah S1 sama dengan minus zeta plus akar zeta kuadrat kurang 1 omega n, dan S2 sama dengan minus zeta minus akar zeta kuadrat minus 1 kali omega n, di mana nilai S1 dan S2 ini lebih kecil daripada 0. Dari akar-akar persamannya, maka solusi penyelesaiannya adalah X sama dengan C1 eksponensial minus zeta plus akar zeta kuadrat kurang 1 omega n, plus C2 eksponensial minus zeta minus akar zeta kuadrat kurang 1 kali omega n, C1 dan C2 adalah konstanta yang ditentukan di awal. Sama halnya dengan under damping system, critical damping system, over damping system untuk mengetahui kecepatan dan percepatannya, kecepatannya didapatkan dari hasil diferensial dari X-nya atau perpindahannya. Untuk X double dot atau percepatannya, kita diferensialkan terhadap waktu nilai X dot-nya atau persamaan X dot-nya. Itulah tadi tiga kondisi getaran bebas sistem satu derajat kebebasan dengan peredam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!